Oke, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan perbedaan antara monopoli dan pasar kehidupan yang sempurna dalam bentuan kesejahteraan masyarakat. Tadi kita akan foto piat drum yang sama, dimana sumbu horizontalnya adalah output, kemudian sumbu berkikanya itu dollar atau rupiah, dollar aja ya. Pertama kita gambar, itu adalah, kita gambar kurva permintaan atau harga. Ya, artinya ini downward sloping demand curve, kita gambar warna merah, oke, nah, kemudian ini harga. Selanjutnya, kita akan menggambar kurva marginal revenue. Oke, ini kita, ini kita kasih nama marginal revenue. Nah, kemudian, kita akan menggambarkan kurva marginal post. Ini kurva marginal post. Kita kasih warna biru. Kemudian, kita kasih nama marginal post. Nah, monopoli itu akan memutuskan output yang diproduksi berdasarkan marginal revenue sama dengan marginal cost. Berarti dia akan ada di sini. Ini adalah tip di mana si monopoli itu memaksamkan profit-nya untuk melakukan output. Output yang diproduksi oleh si monopoli itu tentunya adalah okay. Setelah. Nah ini adalah output yang diproduksi oleh si monopoli Nah harga yang terjadi di pasar itu adalah Ini adalah harga yang terjadi di pasar Ini kasih nama harga monopoli Ini adalah output yang dihasilkan oleh si monopoli Kita kasih nama QM Nah kalau pasar yang kompetitif Untuk harga itu akan terjadi di sini Oke bagaimana output yang diproduksi? Itu adalah Ini Nah ini adalah Q Kompetitif market Kita kasih nama QC Ini QC Oke dan ini adalah harga yang terjadi Lalu Lalu Kompetitif market Jadi kita kasih nama QC Jadi kita tahu sekarang Ini adalah Ini adalah Nah ini QC Ini QC adalah Jadi kita tahu Kalau kompetitif market Itu hasilkan output lebih besar Daripada monopoli Dengan harga yang lebih rendah Dan Dari sini juga kita bisa tahu bahwa Ini adalah Date Weight Loss akibat monopolisasi Terima kasih Demikian Perbedaan antara Perbedaan welfare dari Kompetitif market dengan monopolisasi